Pendukung Anies Muhaymin ini membelot dukung Prabowo-Gibran. Pendukung Anies Muhaymin, PAM, Senter kini mengubah arah dukungan ke Prabowo-Gibran. Mereka pun mengubah nama organisasi menjadi pendukung Prabowo-Gibran, PPG. Apa alasannya, deklarasi PPG ini dilakukan di Sabtu, 9 Desember 2023, yang diawali dengan arak-arakan dari Taman Suropati hingga Rumah Pemenangan Relawan Prabowo-Gibran, Jalan Imam Bonjol No. 25, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka diterima oleh anggota tim kemenangan nasional, TKN, Prabowo-Gibran Poltak Agustinus Sinaga. Poltak mengatakan dirinya sudah komunikasi akan beralihnya Relawan PAM menjadi PPG itu sejak beberapa hari lalu. Dia mendengar adanya keresahan para pendukung Anies Cakimin tersebut karena komunikasi di grup WhatsApp yang dinilai kurang produktif. Mereka itu kurang suka dengan informasi dengan grup-grup para pendukung Anies, tapi bukan Aniesnya ya, katanya di grup itu nggak produktif tiap hari ngejelekin pasangan lain lah, inilah, jadi mereka kurang nyaman, kata Poltak kepada wartawan, ketika dihubungi, kata dia, Bang aku gabung lah nanti aku bilang ke teman-teman, nggak apa-apa ya kita terbuka yang penting kalau ikut kita harus ikutin aturan kita yang santun saya bilang gitu. Akhirnya beberapa hari lalu diputuskan lah agenda. Tadi, lanjutnya, Poltak mengatakan pertimbangan lain yakni para relawan PAM itu tidak dilibatkan dalam kegiatan kampanye Anies Cakimin, sehingga mereka merasa diabaikan, mereka kurang cocok. Karena narasinya gitu semua. Setelah mereka deklarasi, Anies Cakimin, juga jarang dilibatkan dalam kegiatan kampanye, tidak ada perintah mau ngapain, jadi mereka vakum, sementara mereka ini kan ada kelompok artis-artis seniman dangdut. Mereka juga ada anggota serimulat-srimulat gitu, ujahnya. Deklarasi tadi diikuti sekitar 150 anggota pengurus PAM. Dengan memakai atribut Anies Cakimin, mereka long march ke rumah pemenangan Prabowo Gibran untuk deklarasi. Tadi yang datang itu pengurus-pengurus aja sekitar 1.50, anlah, mereka pakai atribut yang lama. Pakai baju Anies Cakimin masih di bawah, terus tadi ya udah deklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Gibran dan mengubah nama organisasi dari PAM Center jadi PPG Center, dan kami terimalah mereka untuk jadi relawan yang sudah terdaftar jadi pendukung Prabowo Gibran, ujarnya, sementara, ketua. Umum PPG Center Zanuddin salah menjelaskan alasannya mengubah dukungan ke Prabowo Gibran. Dia mengatakan PAM Center tidak lagi menemukan keselarasan visi dan misi dengan pasangan calon yang didukungnya. Sehingga PAM Center pun pecah, Ketua PAM Center, Wakil Ketua, Ketua Humas Keagaman, Koordinator Artis dan hampir 70 persen anggota PAM Center berpindah ke PPG Center, kata Zanuddin. Zanuddin lantas merincikan beberapa faktor PPG Center menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Pertama, adanya keselarasan cara beripikir, bertindak dan visi misi antara PPG Center dengan Prabowo Gibran. Kedua, Prabowo Gibran merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang solid, kuat dan mandiri secara politik disbanding dengan pasangan calon yang lain. Ketiga, PPG Center menganggap perlu bahwa kelanjutan program yang telah digagas oleh pemerintah saat ini harus terus dilanjutkan untuk menuju Indonesia sebagai negara maju. Keempat, figur Prabowo yang tegas dan berani dimilai mampu membawa peran Indonesia di mata internasional lebih dihormati serta sosok Gibran Raka Buming Raka sebagai pemimpin yang lahir dari kaum muda membawa optimisme bagi bangsa ini. Lanjut Zanuddin. Zanuddin mengatakan PPG Center organisasi masa yang telah memiliki jaringan pengurus di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi ini juga terdiri dari para pengusaha, musisi, artis, penyanyi, tokoh masyarakat serta tokoh agama. Kedepan, PPG Center berkomitmen penuh untuk terus menggelorakan program-program unggulan Prabowo Gibran di seluruh pelosok wilayah Indonesia, PPG meyakini bahwa kunci kemenangan Prabowo Gibran berada di tengah-tengah masyarakat dan PPG Center optimis Prabowo Gibran menang satu putaran. PPG Center menilai bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah duet lengkap yang dapat berkolaborasi dalam membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan disegani dunia, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.